assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semuanya kembali lagi di channel youtube idapar dan di video hari ini aku mau share evaluasi kejian di bulan April aku jadi buat temen-temen yang udah nonton pasti tahu gitu ya aku udah catat untuk keuangan di bulan April nanti antaranya ada pengeluaran yang tetap dan ada pengeluaran yang tidak tetap untuk pengeluaran yang tidak tetap ini aku tulisnya itu kayak estimasi aja gitu biasanya pengelurannya sekian sekian-sekian untuk biaya yang tidak tetap nah kemudian disini aku udah catat biaya pengeluaran yang tidak istrinya ada penambahan biaya gitu di bulan April jadi aku catat secara terpisah di note kemudian buat temen-temen yang pengen tahu gitu ya cara evaluasinya kayak gimana nah langsung aja ke videonya oke jadi ini adalah struk yang aku pakai di bulan April jadi maksudnya itu aku ngumpulin struk supaya lebih mudah untuk pengurangannya gitu nah kalau misalkan sistem keuangan aku tuh pencatatannya kayak gini misal ada biaya pengeluaran yang tidak tetap aku udah catat estimasi misalnya untuk bayar listrik sekian dan ternyata cuman sekian gitu jadi kan ada tambahan dari listrik gitu ya sisanya jadi bisa aku alirin ke budget untuk belanja yang dipakai nah disini aku ada penambahan untuk biaya takjil kemudian ada penambahan untuk biaya lauk juga karena kan kalau misalkan lebar eh sorry karena bisa kalau misalkan bulan Ramadan itu pasti ada penambahan lauk misalnya kayak beli gorengan bakwan kemudian kayak beli bihu dan lain-lain tergantung kebutuhan ya dan tergantung pengennya apa gitu penambahannya nah jadi untuk penambahan di bulan April itu kan aku nggak kemarin tuh pas estimasi untuk bulan April aku nggak catat ada penambahan takjil jadi disini ada penambahan takjil namakannya aku bakalan evaluasi berapa uang yang sisa dari gajian bulan April ini nah biasanya aku tuh catat pengeluaran tambahan itu pengeluaran yang uang aku di estimasi itu udah udah kepake semua gitu jadi ini adalah pengeluaran yang belum ketutup oleh estimasi di bulan April untuk pengeluaran biaya tidak tetap gitu nah diantaranya aku ada bil susu kemudian ada tajil ada tambahan biaya tajian kemudian gorengan kemudian ada juga biaya jajan yang melebihi gitu namanya juga bulan Romadu jadi aku ada banyak jajan juga dan kemudian kemarin kan sisa uang aku ada 880 ribu dan dikurangi 546 ribu pemotongan biaya tambahan yang aku gunain dan sisanya adalah 334 ribu nah ini adalah uang sisaan aku di bulan April nah uang ini enggak akan aku tambung karena aku kan udah punya uang tambungan sendiri di biaya yang tetap jadi uang ini aku akan pakai sebagai uang jaga-jaga kalau misalkan di bulan Mei ada kebutuhan lain gitu jadi ini buat simpenan aja kalau misalkan ada kebutuhan lain mendadak di bulan Mei jadi aku bisa pakai uang jaga-jaga oke dan ini adalah sekalian sinking fan aku yang aku buat jadi aku taro dan di video ini nah kemarin kan aku buat sinking fan itu pertama untuk travel kemudian untuk challenge yang Rp20.000 terus ada juga challenge yang Rp5.000 nah fungsinya sinking fan ini sih sebenarnya supaya lebih teratur aja gitu nabungnya makanya aku masukin di video aku untuk pemasukan uangnya gitu untuk pemisahan uangnya nah diantaranya ada untuk travel itu aku untuk travel masukin itu nominalnya Rp100.000 nah ini aku masukin Rp200.000 dulu nanti kalau misalkan bulan depan itu aku bakalan masukin lagi nah seperti biasa aku kan udah nulis di kolomnya itu Rp100.000 gitu ya nah ini aku arsir karena aku kan udah nabung dua kali jadi yang Rp100.000 itu aku arsir manual kalau misalkan next di yang ketiga itu aku kemudian ini adalah challenge untuk Rp5.000 nah ini juga sama untuk Rp5.000 aku nabungnya empat kali jadi aku langsung aja empat kali karena aku nggak catat yang Rp5.000 ini di buku jadi aku bakalan catat di amplopnya aja gitu estimasi pendapatan untuk Rp5.000 atau target untuk nabung Rp5.000 aku catat di amplopnya ya dan selanjutnya adalah challenge nabung yang Rp20.000 ini aku masukinnya satu kali dulu dan sama juga yang Rp20.000 itu aku nggak catat pembukuannya itu di buku jadi aku bakalan langsung aja catat di amplopnya jadi sama ya kayak yang Rp5.000 aku catatnya di amplopnya juga dan targetnya itu berapa aku catatnya di amplopnya juga gitu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati